Bab 1306-1310 Bab 1306, bangkitkan. Bang-bang-bang, energi yang kuat berdesir di langit seperti guntur yang teredam, bergema di atas Pulau Naga. Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang ada di dunia luar. Matanya yang dipenuhi darah menatap bagian dalam kuali besar. Tangannya kaku saat dia membentuk segel dan mengontrol suhu. Satu bulan tanpa istirahat dan kebutuhan untuk melakukan tugas menakutkan seperti itu akan cukup melelahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun sampai kelelahan. Namun, Xiao Yan telah mengalami perjuangan pahit ini. Terlepas dari daya tahannya, pikirannya menjadi kabur pada saat ini. Mata Hei Qing dengan cemas menatap Xiao Yan yang acak-acakan. Tinjunya perlahan mengencang. Dia sadar bahwa Xiao Yan sudah mencapai batasnya. Pikiran Xiao Yan sangat tegang selama periode waktu ini dan tidak pernah santai sedikitpun. Terus seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika masalah kali ini bisa diselesaikan, aku, Hei Tua, akan menjadi saudara sumpah denganmu dan melawan siapapun yang kau minta. Hei Qing bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang sebangga dia tidak punya pilihan selain terkesan oleh Xiao Yan. Bang, suara Hei Qing baru saja terdengar ketika suara yang menggetarkan bumi ditransmisikan dari kejauhan. Segera, aura ganas bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum sosok itu tiba, tawa liar dan tak terkendali bergulir seperti guntur. Haha, itu sebenarnya di sini. Setelah tawa liar dan merajalela ditransmisikan dari kejauhan, sosok itu tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan. Setelah itu, perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Semua orang melirik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi emas gelap. Mata pria itu berwarna emas. Wajahnya juga mengandung keganasan yang samar. Komandan keempat pasukan Dragon Armor, Xia Sa. Hei Qing sedikit terkejut saat melihat orang ini. Dia langsung mengerutkan kening. Dengan lambayan tangannya yang lembut, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan di sekitarnya. Mereka dengan hati-hati memperhatikan pria bernama Xia Sa ini. Hei Qing, Hihi, tidak disangka aku bertemu denganmu di sini. Xia Sa melihat Hei Qing berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit, tetapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambayan tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh yang besar menyerbu ke depan dari belakangnya. Raungan naga yang kuat bergema di langit. Ekspresi Hei Qing tenggelam ketika dia melihat mereka. Dia menganggup dan selusin ahli ples dari Pulau Naga Timur dengan cepat bergegas keluar. Mereka memblokir sosok manusia yang mengenakan baju besi naga emas gelap. Hei Qing, dengan patuh serahkan orang hebat itu. Jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timur Anda hari ini. Xia Sa tertawa keras. Tubuhnya melintas dan muncul sekitar belasan meter di depan Hei Qing. Mereka saling memandang. Percikan api melesat di antara mata mereka dan energi menakutkan diam-diam mengalir keluar. Kita harus melihat apakah kamu, Xia Sa, memiliki kualifikasi untuk merebut orang ini. Ekspresi Hei Qing gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba mengepal dan dia melemparkan pukulan yang kejam. Garis hitam gelap segera terbentuk. Segera setelah itu, celah spasial hitam gelap ini dengan cepat berenang menuju Xia Sa. Huff. Xia Sa juga mendengus dingin saat melihat serangan Hei Qing. Tubuhnya tidak menyerah sedikit saat dia tiba-tiba melemparkan pukulan yang dengan keras bertabrakan dengan garis hitam gelap. Bang. Kekuatan yang sangat kuat menyebar dalam riak. Tubuh Xia Sa gemetar sebelum dengan cepat. Menjadi stabil. Kakinya menginjak langit, dan tubuhnya muncul di samping Hei Qing dengan cara seperti hantu. Serangan ganas seperti badai diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. Hei Qing tertawa dingin saat menghadapi serangan Xia Sa. Dia tertawa dingin dan tidak menyerah. Sebaliknya, dia bertabrakan dengan Xia Sa. Bang. 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 Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali kepalan tangan bergerak, itu akan menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonic. Satu-satunya tempat yang sepi juga menjadi kacau ketika keduanya mulai berkelahi. Namun, sosok kurus yang duduk di depan kuali besar tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun meskipun ini. Bang. Dua sosok bertabrakan di udara. Energi pertempuran mengguncang dan merobek ruang itu sendiri, membentuk lubang hitam-hitam selebar seratus kaki. Kedua sosok yang bertarung ini juga terpisah saat bersentuhan sebelum menarik kembali. Ini benar-benar tak terduga, saat ini Anda juga telah maju ke kelas Banseng. Langkah kaki Men Yan terhuyung ke belakang. Sisik naga ungu tua di tubuhnya menjadi jauh lebih redup saat ini. Kedua matanya menatap Zuli dari kejauhan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Zuli tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Men Yan, tetapi Men Yan memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubahnya menjadi setengah naga setengah manusia untuk pertempuran, membuatnya cukup sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, itu adalah tugas yang cukup sulit untuk mengalahkan pihak lain. Zuli, jangan melanjutkan perlawanan sia-sia. Kekuatan Pulau Naga Timur Anda adalah yang terlemah di antara empat pulau. Saat ini, ketiga pulau tersebut bekerja sama. Tidak ada cara bagi kalian semua untuk menolak. Anda harus menyerahkan orang itu, kata Men Yan perlahan. Jika tetua dari Pulau Naga Timur saya tidak memasuki kekosongan untuk berlatih sementara Penatua pertama dan Penatua kedua sedang melakukan retret yang dalam, lupakan Anda, bahkan tiga raja naga besar pun tidak akan berani datang ke sini. Zuli dengan dingin tertawa. Haha, Zuli, Anda juga harus menyadari bahwa itu hanya jika tawa dingin Zuli baru saja terdengar ketika tawa lembut tiba-tiba ditransmisikan dari ruang kosong. Ekspresi Zuli segera menjadi jelek ketika tawa lembut ini terdengar. Matanya menatap tajam ke ruang kosong, Pulau Naga Utara, akhirnya muncul ya. Ruang kosong tiba-tiba memancarkan banyak lampu hijau di depan mata Zuli yang terfokus. Lampu hijau dengan cepat menjadi lebih besar. Banyak sosok manusia mengendarai lampu hijau. Mereka membawa aura mengerikan saat mereka muncul di langit di atas Pulau Naga, gelombang demi gelombang angin kencang bisa terdengar. Sepertinya aku terlambat. Namun, untungnya aku tidak melewatkan acara utama. Seorang tetua berjubah hijau di langit memandangi Pulau Naga kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia berbicara. King Yan. Hati Zuli benar-benar tenggelam ketika dia melihat sesepuh berjubah hijau ini. Ketiga Raja Naga besar ini memang bertindak dengan cara yang agung. Mereka sebenarnya telah mengirim satu banseng dan dua ahli di puncak kelas dosun. Tampaknya mereka benar-benar bermaksud mengambil Ziyan dengan cara apapun. Orang tua bernama King Yan melirik Zuli yang berwajah muram setelah dia muncul. Dia tertawa sebelum beralih ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia berkata, Elder Man Yan, Anda akan memblokir Zuli. Aku yang lama secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu pergi. King Yan bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju bagian terdalam dari Pulau Naga ini. Zuli menjadi sangat marah saat melihat ini. Namun, Man Yan memblokirnya sebelum. Dia bisa mengejar. Cakar Naga Man Yan menari, memotong udara untuk bergegas menuju Zuli. Bajingan, Zuli sangat marah setelah diblokir oleh Man Yan. Mengerikan doki eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya. Zuli dengan kejam bergegas menuju Man Yan. Sementara Zuli diblokir oleh Man Yan, pria tua bernama King Yan itu muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. King Yan melirik Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar. Matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar. Alisnya sedikit dirajut saat dia bergumam. Itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaannya. Dia hanya seorang anak. Namun, tekanan garis keturunannya sudah memberiku petunjuk tentang identitasnya. Bawa orang itu pergi dulu. Kejadian tak terduga mungkin terjadi jika kita menunda. Petik 2 King Yan tidak mau tinggal lama setelah tiba. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan menyerang ketika sebuah sosok melintas dan muncul tidak jauh di depannya. Sosok itu adalah Tai Jian Sun Z. Dia tanpa ekspresi, tangannya dengan erat memegang pedang logamnya sambil menatap King Yan. Perasaan acuh tak acuh menyebar dengan tenang. Kamu mencari kematian. King Yan mengerutkan alisnya ketika dia melihat Tai Jian Sun Z menghalanginya. Dengan kekuatannya di puncak kelas Dou Zun, dia secara alami tidak akan peduli dengan Tai Jian Sun Z. Dia melambaikan lengan bajunya dan badai energi muncul di depannya. Itu bergegas menuju Tai Jian Sun Z dengan cara yang seperti kilat. Chi Ekspresi Tai Jian Sun Z tetap acuh tak acuh. Tampaknya dia tidak bisa melihat celah antara dia dan King Yan. Dia mengangkat pedang besarnya dan segera menebasnya dengan cara yang sederhana. Pedang itu mendarat. Ekspresi Tai Jian Sun Z segera menjadi lelah. Seolah-olah semua dokinya telah menghilang dengan pedang ini. Pada saat yang sama, cahaya seukuran telapak tangan mengeluarkan suara, Chi, saat melesat dari ujung pedangnya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan badai itu. Bang, keduanya pertama terdiam saat bertabrakan. Segera setelah itu, angin puyuh energi yang menakutkan secara eksplosif melonjak keluar. Guru, pedang cahaya itu berada di atas badai. Tai Jian Sun Z yang berwajah lelah segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak menderita pukulan berat, dan dia mendarat di hutan di bawah. Kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Sudut mulut King Yan terangkat dengan jijik setelah yang dibutuhkan hanyalah lambayan tangannya untuk mengalahkan Tai Jian Sun Z. Seseorang dengan kekuatan Tai Jian Sun Z berani menunjukkan dirinya. Dia benar-benar mencari kematian. Bocah, hentikan apimu. King Yan melangkah melalui ruang kosong setelah mengalahkan Tai Jian Sun Z. Dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan dan dengan acuh tak acuh memerintahkannya. Namun, Xiao Yan yang keriput tampaknya belum mendengar suaranya. Matanya yang penuh darah menatap tajam ke bagian dalam kuali besar. Satu lagi yang mencari kematian. Langkah King Yan perlahan berhenti di samping Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menerima jawaban. Dia perlahan mengangkat tangannya. Dou Qi melonjak saat dia dengan kejam menghantam bagian atas kepala Xiao Yan. Sementara tangan King Yan dihempaskan dengan keras, mata tertutup rapat dari gadis di dalam kuali itu tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan yang tak terukur bergema di samping telinga King Yan. Itu seperti guntur yang bergema melalui jiwanya, menyebabkan tubuhnya langsung diam. Jika dia kehilangan bahkan sehelai rambut, kamu harus menggunakan hidupmu sebagai pembayaran. Bab 1307, Kaisar Naga, Xi Yan. Tangisan dingin yang bergema di samping telinga King Yan tidak keras, tetapi pada saat ini, itu menyebabkan jiwanya bergetar hebat karena tangisan itu mengandung. Tekanan yang tidak dapat dia tahan. Tekanan semacam ini berasal dari jiwanya dan garis keturunannya. Sebuah garis keturunan kerajaan matang. Sebuah pucat muncul di wajah King Yan saat tubuhnya menegang. Tangannya, yang hampir mendarat di atas kepala Xiao Yan, tiba-tiba berhenti. Dia tidak ragu sedikitpun saat jari-jari kakinya menekan udara kosong untuk menarik kembali secara eksplosif. Xi, sementara sosok King Yan mundur, pilar ungu emas tiba-tiba melesat keluar dari kuali besar. Itu menembus ruang kosong, dan dalam sekejap mata, itu menabrak tubuh King Yan. Bang, cahaya ungu emas meledak di tubuh King Yan. Angin yang menakutkan menyebabkan tenggorokannya terasa manis saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya akhirnya terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Sementara King Yan dikirim terbang, siasa dan para ahli lainnya, yang bertarung dengan kelompok Hei King di sekitar gunung berapi, mengalami perubahan drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka, dan mata mereka melihat kekuali besar, yang dikelilingi oleh api. Sosok cantik samar-samar muncul dari tempat itu. Ketika sosok halus itu muncul, mereka dapat dengan jelas merasakan darah di dalam tubuh mereka yang menunjukkan tanda-tanda mendidih. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di langit setelah didorong oleh perasaan mendidih ini. Garis keturunan kerajaan sejati, telah terbangun. Mata Hei King melihat kekuali besar saat dia bergumam dengan gembira. Api yang membara di dalam kuali besar perlahan padam di depan banyak mata yang hadir. Sosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang. Wanita yang muncul mengenakan jubah ungu emas. Seekor naga dan burung phoenix menari di atas jubah. Mereka muncul seolah-olah mereka hidup, memancarkan aura mulia yang tidak bisa disembunyikan. Sosok itu tinggi dan memiliki rambut ungu panjang yang mengalir di tubuhnya seperti air terjun. Rambutnya menyebar di pinggangnya yang sempit dan mencapai pantatnya. Wanita itu sangat cantik. Mata ungunya telah berubah menjadi warna ungu kemasan. Mereka tampil misterius, mengandung persona magis. Di bawah tatapan mata ungu emas ini, seolah-olah seluruh dunia akan tunduk padanya. Ziyan saat ini tidak lagi memiliki penampilan seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi seorang wanita dewasa, yang penampilannya yang cantik dapat membawa bencana bagi sebuah negara atau kota. Banyak mata awalnya linglung karena aura mulia Ziyan. Mata mereka berkumpul di tempat di belakangnya. Sepasang sayap ungu emas sepanjang sepuluh kaki dikibaskan dengan lembut. Angin diciptakan dan suara guntur dipancarkan secara samar-samar ketika sayap-sayap dikepakkan, mengguncang jiwa seseorang. Sayap Phoenix Surgawi. Tubuh naga kuno. Kegembiraan di wajah Hei King tumbuh lebih padat ketika dia melihat sepasang sayap ungu emas di punggung Ziyan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berlutut di langit. Suara hormatnya mengandung pengabdian yang berasal dari hatinya. Salam untuk yang mulia, Kaisar Naga. Salam untuk yang mulia, Kaisar Naga. Setelah Hei King berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut dengan ekspresi liar. Mereka semua memberi salam dengan tertib. Siasa, King Yan, dan para ahli lainnya dari pulau lain juga mengungkapkan ekspresi berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota Pulau Naga Timur. Karena mereka telah tunduk pada tiga raja naga besar untuk jangka waktu yang lama, mereka tidak bertindak seperti Hei King dan yang lainnya meskipun telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Siasa, King Yan, kalian semua benar-benar berani. Kamu tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga. Hei King menoleh tiba-tiba dan berteriak marah pada kelompok King Yan. Ha, King Yan dan Siasa tertawa kering ketika mereka mendengar tangisan marah Hei King. Darah mereka benar-benar tertekan saat dilihat oleh mata ungu emas dari kejauhan. Tekanan semacam ini jauh lebih kuat daripada tekanan dari tubuh tiga raja naga besar. Kami telah melihat Kaisar Naga, tetapi kami semua adalah bawahan raja naga. Kami akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika kami punya waktu. Keduanya bertukar pandang sebelum mengeraskan kulit mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Bajingan, Hei King sangat marah ketika dia melihat orang-orang ini berbalik untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengejar ketika Xi Yan, yang baru saja keluar dari kuali besar, melambaikan tangannya. Sayap ungu emas di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xi Yan dengan cara seperti hantu. Ketika dia melihat matanya yang tertutup darah dan tangannya yang kaku, matanya yang ungu emas, yang sepertinya selalu mengandung jumlah bangsawan yang tak ada habisnya, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Istirahat dulu, ini berat untukmu. Tangan Xi Yan dengan lembut diletakkan di dahi Xi Yan. Cahaya ungu emas yang kaya muncul dari tubuh Xi Yan. Itu mengikuti jarinya dan dengan cepat memasuki tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, tubuhnya dibungkus oleh cahaya ungu emas. Mata tertutup darah Xiaoyan perlahan tertutup. Kaisar Naga Agung, itu semua berkat upaya tak kenal lelah adik laki-laki selama periode waktu ini sehingga kristal naga Phoenix telah meleleh. Hei King bergegas maju dan dengan hormat menjelaskan situasinya. Ya, aku tahu. Xi Yan dengan lembut menganggupkan kepalanya. Setelah berubah kewujudnya saat ini, sepertinya karakternya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Sikap dinginnya yang acuh-ta'acuh tampaknya mengandung bangsawan yang sebanding dengan dunia. Di hadapan aura ini, bahkan Hei King tidak berani memperlakukannya sebagai gadis kecil yang nakal sejak saat itu. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai kaisar naga baru dari suku naga Void Kuno. Jaga dia baik-baik dan biarkan dia beristirahat dengan benar. Serahkan masalah pulau naga padaku. Xi Yan menyerahkan Xiao Yan, yang masih tertutup oleh cahaya ungu emas, dan memberi perintah. Dimengerti, Hei King buru-buru mendukung Xiao Yan dengan hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memegang Xiao Yan di tangannya saat dia dengan cepat menarik kembali. Setelah Hei King dan Xiao Yan mundur, mata ungu kemasan Xi Yan melayang di sekitar pulau naga kuno, yang masih terlibat dalam banyak perkelahian. Sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Sosoknya yang cantik segera muncul tinggi di langit, muncul seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melihat ke bawah pada semua pertempuran dari atas. Cahaya ungu emas yang kaya terus menyebar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut. Itu tersebar di setiap sudut pulau naga kuno seperti hujan. Ini, tekanan garis keturunan yang kuat. Tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh tiga raja naga besar. Itu, Kaisar Naga. Semua medan pertempuran di pulau naga kuno berhenti hampir seketika ketika cahaya ungu emas menyebar. Semua orang benar-benar terpana. Saat bermandikan cahaya ungu kemasan semacam ini, mereka bisa merasakan bahwa bahkan darah di dalam tubuh mereka tiba-tiba melambat. Ini, mata Menian terkejut saat dia melihat ke langit. Cakar naga, lengan naga, del di tubuhnya mulai berubah di bawah cahaya ungu emas. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi kembali ke penampilan orang tua biasa. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lamban. Apakah itu benar-benar berhasil? Penatua Zuli tercengang saat dia mempelajari sosok di langit. Sesaat kemudian, kegembiraan yang sulit ditahan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Kedua kakinya perlahan berlutut di langit, air mata lama jatuh. Seorang kaisar naga akhirnya muncul di suku naga Void Kuno. Bang-bang, banyak sosok di langit, di tanah, dan di sekitar gunung dengan hormat dan tulus berlutut pada saat ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih lemah dari tiga pulau lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari darah dan jiwa mereka. Kaki mereka ditekuk, dan mereka tiba-tiba berlutut. Suku naga kuno tidak berlutut ke langit atau bumi. Di dalam hati mereka, Dewa Sejati adalah Kaisar Naga, yang memiliki garis keturunan kerajaan yang sempurna. Pada saat ini, banyak yang rela menyerahkan segalanya karena garis keturunan yang diwarisi dan keyakinan jiwa mereka. Fakta bahwa suku naga kuno telah terpecah selama bertahun-tahun dan bahwa cukup banyak ahli dari tiga pulau naga memiliki aura agung dari tiga raja naga besar tidak masalah. Dengan munculnya Kaisar Naga, tiga raja naga besar benar-benar akan panik. Menian menghela nafas dengan lembut. Meskipun seseorang sekuat dia tidak berlutut pada saat ini, dia masih membungkukkan tubuhnya untuk mencari sosok di langit yang jauh. Masalah hari ini benar-benar gagal. Dengan kehadiran Kaisar Naga yang agung di Pulau Naga Timur, para elit dari tiga pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung sekecil apapun. Mata Menian sama seriusnya saat dia bertukar pandang dengan siasa. Anggota suku biasa dari suku naga void kuno tidak dapat menyerang Kaisar Naga. Bahkan seseorang dengan kekuatan mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan ini. Para komandan dari tiga pulau. Pergi dengan orang-orangmu dalam waktu sepuluh nafas. Sementara mereka berdua menghela nafas, suara tenang yang dipenuhi dengan prestise yang tidak dapat dilawan perlahan turun dari langit yang jauh. Menian dan Xiao tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini. Menian menoleh untuk melihat Zuli. Dia dengan lembut berkata, kegigihan pulau naga timur mungkin benar. Namun, Anda semua harus berhati-hati di masa depan. Tiga raja naga besar adalah orang-orang yang penuh dengan ambisi liar. Mereka tidak akan membiarkan Kaisar Naga yang agung menyatukan suku naga kuno. Menian berhenti tinggal lebih lama lagi setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok manusia ke ruang kosong di luar pulau naga timur. Orang-orang dari dua pulau lainnya juga buru-buru mengikuti. Mereka tidak berani ragu sedikitpun. Setelah kamu kembali, beritahu tiga raja naga besar bahwa suku naga void kuno hanya memiliki satu Kaisar Naga sejak zaman kuno. Tidak ada Raja Naga. Ketika saatnya tiba, Kaisar ini secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan kerajaan di dalamnya. Sosok yang diselimuti oleh cahaya ungu kemasan di langit sekali lagi berbicara ketika para ahli dari tiga pulau melarikan diri ke ruang kosong. Tubuh kelompok Menian tanpa sadar gemetar ketika kata-kata ini masuk ke telinga mereka. Tampaknya perubahan besar akan terjadi dalam suku naga void kuno segera. Kaisar Naga Agung yang baru ini dibuat marah oleh tindakan arogan dan mendominasi dari tiga raja naga besar. Kemarahan Kaisar Naga akan mengguncang dunia. Bab 1308, Armor Kuno Naga Phoenix. Kesadaran kabur melayang di dalam cahaya ungu emas. Banyak aura sedingin es merembes keluar dari cahaya sebelum bergabung dengan kesadaran. Asimilasi semacam ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum cahaya ungu emas akhirnya menjadi redup. Aura es juga melemah hingga akhirnya menghilang. Mengikuti hamburan cahaya ungu emas, kesadaran kabur memancarkan kesejukan yang samar. Yang sadar akhirnya mulai terbangun. Sinar matahari menyebar ke ruangan yang luas itu. Itu menembus jendela dan meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Sesosok manusia diam-diam berbaring di tempat tidur. Mata sosok itu yang tertutup rapat tiba-tiba bergetar. Mereka segera membuka dengan beberapa kesulitan. Saat matanya terbuka, sinar matahari yang menyilaukan menyebabkan alis Xiao Yan merajut. Dia menggelengkan kepalanya dan ingatan yang berputar di benaknya segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan kepalanya samar-samar merasakan sakit. Tempat ini adalah. Xiao Yan terkejut ketika dia mengingat Xi Yan. Telapak tangannya menekan tempat tidur. Dia baru saja duduk ketika dia mendengar suara, krek. Tempat tidur yang keras dengan paksa berubah menjadi debu. Dia seketika menjadi tercengang. Dia menatap tangannya dengan terkejut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan fisiknya tampaknya tiba-tiba melonjak. Ini, apa yang terjadi? Xiao Yan duduk dari tempat tidur. Matanya bingung saat mereka menyapu sekelilingnya. Dia ingat bahwa dia harus memperbaiki kristal naga Phoenix untuk Xi Yan, dan dia sepertinya ingat bahwa pulau naga kuno telah diserang. Xi Yan. Xiao Yan merajut alisnya. Dia mengangkat lengan bajunya, hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu emas samar yang terlihat samar-samar di bawah kulitnya. Sepintas, itu tampak seperti logam, memberi seseorang pemikiran bahwa itu sangat sulit. Berderak. Sementara Xiao Yan merasa bingung karena perubahan di tubuhnya, pintu kamar didorong terbuka. Dua sosok dengan cepat masuk. Mereka bersuka cita saat melihat bahwa Xiao Yan telah bangun. Dia tertawa, Teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya terbangun. Pena tua Zuli, Xiao Yan buru-buru bangkit ketika dia melihat lelaki tua itu memasuki ruangan dengan Hei King di belakangnya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tersenyum. Haha, teman kecil Xiao Yan tidak perlu sesopan ini. Anda telah melakukan kebaikan besar pada klan naga Void Kuno kami. Kami tidak layak untuk kesopanan seperti itu. Pena tua Zuli melambaikan tangannya dan tertawa. Xi Yan telah berhasil. Hati Xiao Yan tergerak setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru bertanya. Ya, Zuli menyeringai dan mengangguk. Siapapun bisa melihat kegembiraannya saat ini. Di mana Xi Yan? Mata Xiao Yan menyapu saat dia bertanya dengan cara yang tercengang. Kaisar naga yang agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal naga Phoenix. Setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang, dia mundur. Kemungkinan retret kali ini akan cukup lama. Pena tua Zuli tertawa. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, tapi masih merasa sedikit kecewa. Hatinya tidak bisa relax tanpa bisa melihat gadis itu. Sepertinya ada beberapa perubahan pada tubuhku. Tangan Xiao Yan dengan lembut menggosok lengannya sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan dengan ragu-ragu. Haha, apakah teman kecil Xiao Yan menemukannya? Pena tua Zuli tersenyum dan melanjutkan, ini dilakukan oleh kaisar naga yang agung. Dia memasukkan sebagian dari kekuatan naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah kamu konsumsi. Dengan demikian, tubuh fisik Anda telah diperkuat. Kekuatanmu saat ini tidak boleh kalah dengan magical beast yang telah mencapai kelas dou sun. Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Tidak heran dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh fisiknya telah memperkuat jumlah yang gila. Kekuatan naga Phoenix tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Fokuskan pikiran Anda dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuh Anda. Lihat saja apa yang akan terjadi, Pena tua Zuli berbicara dengan cara yang misterius. Uh, Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia menganggup dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dia dengan cepat menemukan energi asing yang tertinggal di dalam dagingnya dan mengaktifkannya. Dengan aktifasi energi ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan perasaan sakit. Rasanya seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit seluruh tubuhnya, menyebabkan hatinya terkejut. Dia buru-buru membuka matanya. Dia terkejut melihat bahwa setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiao Yan, tampak seperti baju besi. Mereka tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pakaian skala naga. Itu adalah keterampilan bertahan yang dimiliki suku naga void kuno. Namun, pakaian skala naga Anda tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah armor kuno naga phoenix kelas tinggi. Penatua Zuli tersenyum saat mempelajari kejutan yang muncul di wajah Xiao Yan. Hihi, armor kuno naga phoenix ini bagus. Dengan benda ini bersama dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu hanya akan menderita luka ringan bahkan jika kamu menerima pukulan dari Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Hei King tertawa. Nada suaranya tampak sedikit iri. Dia tahu banyak tentang armor kuno naga phoenix ini dari buku-buku kuno yang hanya bisa diakses oleh anggota naga void kuno. Kejutan di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Dia mengepalkan tangannya karena penasaran. Hatinya merasakan perasaan kuat yang tidak bisa dihancurkan. Ini memang hal yang bagus. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan pertahanannya telah meningkat 2 atau 3 tingkat karena armor kuno naga phoenix ini. Serangan di bawah bintang 6 douzun tidak dapat membahayakannya. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Tianzun ke-9 dan dipukul beberapa kali, dia tidak akan berakhir dengan cedera yang terlalu serius. Armor kuno naga phoenix ini biasanya akan bersembunyi di bawah kulitmu. Ini akan segera muncul ketika Anda mengaktifkannya. Penatua Zuli tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sisik ungu emas dengan cepat kembali ke bawah kulitnya. Mereka benar-benar menghilang di tengah perasaan sedingin es. Setelah memanipulasi dragon phoenix ancient armor untuk muncul dan bersembunyi, Xiao Yan secara bertahap menjadi akrab dengannya. Hatinya menjadi lebih senang dengan hal ini. Itu benar, di mana King Lin? Setelah bermain dengan dragon phoenix armor ini untuk sementara waktu, Xiao Yan akhirnya menarik perhatiannya dan bertanya dengan tidak pasti. Haha, gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno di dalam tubuhnya. Selain itu, itu adalah ular surgawi berkepala sembilan yang paling ganas di antara ular surgawi kuno. Keadaan alami orang ini sangat brutal. Meskipun gadis itu dapat mengandalkan murid bunga ular tiga giyok hijau untuk mengendalikannya, ular surgawi berkepala sembilan pasti akan menggigit kembali saat kekuatannya berangsur-angsur pulih. Ini akan mencoba mengendalikannya. Zuli membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Oh, ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat mendengar jawaban ini. Tidak terduga bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan ular surgawi berkepala sembilan bahkan dengan murid bunga ular giyok hijau tiga kali lipat. Karena gadis kecil itu adalah temanmu, kami secara alami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno setelah Anda akhirnya tidak sadarkan diri. Tempat itu adalah tempat banyak naga kuno selama beberapa generasi beristirahat. Aura naga di sana sangat kuat. Itu dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala sembilan, memungkinkannya untuk disempurnakan dan diserap. Zuli tersenyum saat dia memberikan penjelasan. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Setelah gadis kecil itu benar-benar memurnikan ular surgawi berkepala sembilan, kekuatannya akan melambung. Akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan jiwa ular surgawi berkepala sembilan karena dia memiliki murid bunga ular giyok hijau tiga giyok. Petik 2 Xiao Yan diam-diam mengangguk. Qin Ling hanyalah bintang satu douzun. Namun, dia mampu bertarung dengan douzun bintang enam setelah meminjam kekuatan jiwa ular surgawi berkepala sembilan. Jika dia bisa memperbaiki dan menyerapnya, kemungkinan besar dia akan, setidaknya, menjadi bintang lima douzun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat memikirkan hal ini. Jika seseorang mengatakannya dengan cara ini, kekuatan gadis ini akan melambung setidaknya empat bintang. Ini jauh lebih cepat daripada dia menyerap api surgawi. Murid bunga ular tiga giyok hijau memang layak disebut murid terbaik di dunia. Kalau begitu, aku akan tetap berada di pulau naga kuno untuk jangka waktu tertentu. Jika kita bertemu sesuatu seperti yang terjadi terakhir kali, aku akan bisa membantu, karena Qin Ling masih berlatih, tentu saja tidak pantas bagi Xiao Yan untuk pergi sendirian. Dia merenung sejenak sebelum mengungkapkan rencananya. Haha, kamu secara alami dipersilakan untuk tinggal. Kaisar naga yang agung menginstruksikan kami untuk memperlakukan teman kecil Xiao Yan sebagai VIP sebelum dia pergi retret. Tak satu pun dari kita akan berani meremehkan Anda bahkan sedikit. Setelah kemunculannya, aku yang lama mengirim berita untuk memanggil sesepuh klan yang sedang berlatih di ruang kosong. Orang-orang tua ini tidak ingin terlibat sementara suku naga void kuno terpecah. Mereka telah pergi dan belum kembali setelah bertahun-tahun. Namun, dengan munculnya kaisar naga yang agung sekali lagi, kemungkinan besar mereka akan kembali, Zuli membelai janggutnya dan tertawa. Begitu orang-orang ini kembali, pulau naga timur tidak akan tertembus kecuali tiga raja naga besar tiba. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Tampaknya klan naga void kuno ini, yang telah diam selama bertahun-tahun, akhirnya mulai bertindak. Jika mereka bersatu sekali lagi, kemungkinan kekuatan mereka akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu, itu akan kembali menjadi faksi pamungkas. Itu benar. Pena tua Zuli, bolehkah saya tahu jika ada ruang kosong di mana petir berkumpul? Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Boneka setan langit di dalam cincin penyimpanannya hampir dilumpuhkan oleh ahli dari sekte langit yang mendalam itu. Itu tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Namun, dengan menggunakan kekuatan petir, boneka setan langit bisa diperbaiki. Pil lightning hanya bisa tertarik dengan pil obat tingkat tujuh atau tingkat delapan, yang agak terlalu merepotkan. Pil lightning tidak akan berhasil. Karena itu, dia hanya bisa mempertimbangkan petir alami. Namun kilat seperti itu sangat langka di dunia luar, dan kilat di sana terlalu lemah dan terlalu sedikit. Mereka tidak bisa memberi Sky Demon pupet energi yang cukup. Oleh karena itu, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada alam kosong. Ini adalah ranah lain. Bahayanya jauh lebih besar daripada Central Plains. Namun, bahaya ini mengandung banyak misteri. Penatu Azuli sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar sebelum perlahan menganggupkan kepalanya di depan mata gembira Xiao Yan. Memang ada tempat di dalam ruang kosong di dekat Pulau Naga Timur di mana petir berkumpul. Bab 1309, Void Lightning Pool. Swash. Bayangan cahaya yang sangat besar mengalir melalui ruang kosong seperti kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan menghalangi kekuatan sobek di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat. Baru kemudian orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya adalah Xiao Yan. Naga kekosongan kuno layak untuk namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka hati di alam kosong ini. Jika beberapa magical beast atau ahli manusia mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak dengan mulus bahkan jika mereka bisa terbang di dalam tempat ini untuk jarak dekat. Xiao Yan melihat ke ruang kosong yang dengan cepat terbang. Mulutnya tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan rendah. Keruntuhan spasial bisa terjadi di alam kosong ini kapan saja. Selain itu, kekuatan sobek yang ada di mana-mana dapat merobek elit biasa Dozun menjadi berkeping-keping. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kekosongan ini. Adik Xiao Yan, kita seharusnya bisa mencapai kolam petir kekosongan yang disebutkan penatua ketiga. Selama waktu Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada itu mengejutkan dari Hei King. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya samar-samar merasakan antisipasi. Yang disebut, kolam petir kekosongan, adalah tempat berkumpulnya petir menurut penatua Zuli. Ada desas-desus bahwa ruang itu sangat misterius. Itu memancarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu biasanya daerah yang cukup berbahaya. Jika Xiao Yan tidak begitu ngotot, penatua Zuli tidak akan menyebutkannya. Hei King mengayunkan ekornya yang besar di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di ujung kekosongan. Chi, mata Xiao Yan menyipit ketika dia merasakan angin liar bersiul yang melewati telinganya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa ujung ruang kosong mulai samar-samar membocorkan cahaya perak yang berkedip-kedip. Ada energi liar dan kekerasan yang luar biasa muncul di sana. Apakah kita sudah sampai? Hati Xiao Yan bergerak saat ia merasakan energi yang agak akrab ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga besar saat matanya menatap kilau perak. Kilau perak berkembang pesat, sebuah guntur gemuruh juga bergema di samping telinga Xiao Yan dengan cara yang menggetarkan bumi. His, Xiao Yan mengambil adegan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau berukuran hampir 10 ribu kaki muncul di depan Xiao Yan. Namun, bagian dalam danau tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan petir perak cerah. Ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir. Guntur menggelegar keras meraung dari kolam petir saat Xiao Yan berdiri di depannya. Itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Sungguh kekuatan petir yang kuat. Xiao Yan perlahan pulih dari keterkejutan ini beberapa saat kemudian saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada semua pil lightning yang ditarik selama pil gathering. Itu memang tempat yang berbahaya. Adik Xiao Yan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Naga besar yang telah diubah Hei King mempelajari kolam petir yang luas ini dengan mata tercengang. Energi tempat ini bahkan membuatnya merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong ini, yang tidak terlalu jauh dari pulau naga timur, menjadi sangat berbahaya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia percaya bahwa dia akan dapat memperbaiki boneka setan. Langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan dari 10 boneka setan yang tersisa. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk diperkuat sampai mereka menjadi boneka setan langit. Jika mereka benar-benar bisa mencapai tahap itu, Xiao Yan akan memiliki 11 boneka setan langit. Ini setara dengan 11 elit douzuns. Barisan ini benar-benar sangat kuat. Kakak Hei King, aku akan masuk dulu. Saya akan mengirim sinyal jika sesuatu terjadi. Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam. Dia berbicara kepada Hei King sambil tersenyum. Hei King tak berdaya saat melihat Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, Aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan latihanmu. Jika Anda menemui masalah yang tidak terduga, Anda akan melepaskan sinyal yang telah kita sepakati sebelumnya, dan saya akan masuk dan menyelamatkan Anda. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Hei King. Xiao Yan menyeringai. Dia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan Penatua Zuli kepada Hei King. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi dan memberikan satu senyum terakhir dan mengangguk. Jari-jari kakinya menekan kepala naga besar itu, dan tubuhnya melesat maju dengan kecepatan seperti kilat. Api surgawi dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Guyuran. Saat Xiao Yan menyerbu ke dalam kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiao Yan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam ketika mereka bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Meskipun petir itu kuat, mereka masih lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiao Yan untuk masuk ke kolam petir ini sendirian. Cahaya kuat meletus di sekitar naga hitam besar itu ketika dia melihat Xiao Yan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kedua kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruang kosong. Matanya terfokus pada bagian dalam kolam petir. Bang bang bang. Petir seperti ular perak terus meledak di dalam lautan petir. Xiao Yan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut akan kekuatan api surgawi karena tidak banyak petir yang menyerang Xiao Yan sekarang. Melihat bahwa kolam petir tidak rusuh karena masuknya, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan petir di sekitarnya, ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir. Dia berjalan dengan cara ini selama hampir seribu kaki atau lebih sebelum dia akhirnya berhenti. Kekuatan petir tempat ini cukup kaya. Selain itu, samar-samar memberi Xiao Yan semacam tekanan sebagian hadir. Jika saya menjelajah lebih dalam, kemungkinan kekuatan petir akan lebih menakutkan. Di bagian terdalam, kemungkinan bahkan api surgawi tidak akan dapat memblokirnya. Petik 2. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Kolam petir alam kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan mengaduk-aduk pembalasan kolam petir, kemungkinan dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Ayo gunakan tempat ini. Setelah memutuskan, Xiao Yan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit, yang telah dipukuli oleh penatua sekte langit yang mendalam sampai banyak lubang muncul, melintas dan muncul. Cahaya kemasan gelap di atas wayang setan langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok. Beberapa bagian kulit, yang keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. Hii, sekte langit yang mendalam, kamu harus membayar hutang ini cepat atau lambat. Petik 2. Xiao Yan tertawa dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya diayunkan dan kekuatan lembut mendorong boneka setan langit di depannya menuju tempat yang tidak jauh. Tempat itu adalah tempat di mana kekuatan petir secara khusus berkumpul menuju. Bang-bang-bang. The Sky Demon Puppet baru saja terbang keluar ketika petir yang merasuk sepertinya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak boneka setan langit dengan cara yang kejam. Namun, petir yang tampaknya liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh wayang setan langit. Semuanya akan segera menghilang. Petir liar menari-nari di dalam kolam petir. Beberapa ratus kaki atau bahkan ratusan kaki petir besar mulai memberontak keras pada saat ini. Mereka disertai dengan suara guntur gemuruh yang menyerang ke arah wayang setan langit dari segala arah. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh emas gelap yang redup dari boneka setan langit sebenarnya mulai menjadi cerah dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol keluar sekali lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu lebih rendah daripada petir pil lima warna yang sebenarnya. Oleh karena itu, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meskipun agak lambat, Xiao Yan masih cukup puas dengannya. Jika dia memurnikan pil untuk menarik pil lightnings untuk menyembuhkan wayang setan langit, tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia sempurnakan. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Xi Yan memperbaiki lapisan kristal dragon phoenix. Menurut kecepatan ini, wayang setan langit kemungkinan dapat sepenuhnya sembuh dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan menyeringai saat dia melihat langit dimen pupet dibungkus oleh petir yang terang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan cincin penyimpanannya. Sepuluh boneka setan bumi muncul di sampingnya. Aku ingin tahu apakah boneka setan bumi ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka setan langit di sini. Xiao Yan mengjilat mulutnya. Panas yang berapi-api menari-nari di dalam mata hitamnya yang gelap. Jika sepuluh boneka setan bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka setan langit dan bahwa mereka akan membentuk formasi dengan boneka setan langit yang asli, dia bertanya-tanya tingkat seperti apa yang akan dibentuk oleh wayang setan langit terakhir dari tumpang tindih jangkauan kekuatan. Hati Xiao Yan segera menjadi panas mendidih ketika dia berpikir sampai saat ini. Peningkatan kekuatan semacam ini benar-benar terlalu memikat. Bab 1310, maju ke bintang kelima. Petir meraung liar di dunia perak cerah seperti naga besar. Guntur yang bergemuruh terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Sifat misterius ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya ada di dalam ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam petir perak. Ada sebelas boneka yang duduk tidak jauh dari sosok ini, membentuk-bentuk melingkar dengan Xiao Yan di tengahnya. Petir liar dan ganas meraung liar di luar lingkaran. Banyak petir setebal lengan terus-menerus menabrak sebelas boneka seperti ular piton yang marah. Namun, serangan menakutkan ini tidak membuat tubuh boneka bergerak sedikitpun. Sebaliknya, warna pada boneka menjadi lebih cerah. Sambaran petir di alam monoton ini sepertinya tidak pernah berakhir. Waktu mulai cepat berlalu seperti air yang mengalir di tengah gemuruh yang keras ini. Dalam sekejap mata, waktu hampir setengah bulan. Tiba-tiba berlalu. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan boneka selama periode waktu ini. Setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, dia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara memekatkan telinga di sekitarnya disaring. Hatinya benar-benar tenang. Bagian dalam kolam petir mengandung energi yang kaya yang dipenuhi dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang terangkat. Energi semacam ini adalah sesuatu yang Dohzun biasa tidak akan berani serap dengan mudah. Namun, kekerasan liar seperti itu tidak bisa dianggap berbahaya dari sudut pandang Xiao Yan. Setelah menyempurnakan api surgawi dengan mantra api, energi liar dan kekerasan apapun dengan patuh menjadi Doh Qi yang patuh yang mengalir melalui nadinya. Sementara dia menutup matanya dan berlatih, Xiao Yan menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Itu menyebabkan Doh Qi di dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan samar-samar bisa menyentuh penghalang imajiner dari bintang 5 Dohzun. Menelan api dingin tulang telah memungkinkan Xiao Yan melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat. Namun, kelelahan Doh Qi-nya ketika dia membantu Xi Yan memperbaiki Crystal Dragon Phoenix mirip dengan konsumsi normal setengah tahun. Menambahkan 5 tetesan darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang ditinggalkan di tubuhnya oleh Xi Yan, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah dia akan melakukan terobosan setelah berlatih selama setengah bulan. Tentu saja, ini hanya perasaan. Terobosan sejati tidak mengikuti di belakang karena perubahan tak terduga terjadi pada boneka setan langit saat Xiao Yan sedang berlatih. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain berhenti berlatih untuk saat ini. Ini, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat boneka setan langit di depannya di dalam kolam petir perak cerah. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan pada saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja, hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau dari boneka setan langit. Sebaliknya, itu adalah kulit emas gelap di dadanya. Sebuah retakan telah terbentuk di sana. Melalui celah itu, Xiao Yan samar-samar bisa melihat kilatan cahaya perak di dalamnya. Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Tangan Xiao Yan menggosok retakan di dada boneka setan langit. Dia merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena keterbatasan bahan, wayang setan langit ini tidak dapat terus berevolusi. Xiao Yan memperkirakan bahwa ini adalah batas dari boneka yang telah dia sempurnakan secara pribadi. Uh, betapa menyesalnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan cara yang agak menyesal. Bahan utama yang dia gunakan untuk memperbaiki boneka setan langit ini adalah ahli bintang 7 hingga 8 douzong. Pakar semacam ini tampaknya tak terjangkau di matanya saat itu, tapi dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, itu hanyalah level biasa. Dengan bahan ini, boneka itu telah mencapai kekuatan bintang 5 douzong saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Xiao Yan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan wayang setan langit yang telah mencapai puncaknya ke dalam cincin penyimpanannya dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Setelah itu, matanya mendarat di 10 boneka setan bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh boneka setan bumi ini mulai menunjukkan titik emas. Memiliki pengalaman sebelumnya, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa begitu bintik-bintik emas ini menutupi tubuh boneka setan bumi, boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit yang asli. Boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang elit douzong. Mengingat penglihatan seorang elit douzong, bahan-bahan yang digunakan untuk menghaluskannya mungkin jauh lebih baik daripada milikku. Namun, saya bertanya-tanya di mana batas dari boneka-boneka ini. Xiao Yan merenung sejenak. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan kali ini. Boneka bagaimanapun juga adalah boneka. Terlepas dari seberapa kuat itu, kelas douzun kemungkinan adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan douzeng elit, hal sesat seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, kan? Kalau tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah bekerja keras untuk mencapai level itu? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia sekali lagi melirik sepuluh boneka tak bergerak di sekitarnya. Setelah itu, dia duduk lagi. Satu hari demi satu berlalu dalam dunia petir. Bintik-bintik emas pada sepuluh boneka ini bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka. Menurut kecepatan ini, sepuluh boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit sejati dalam sepuluh hari. Sementara bintik-bintik emas di Earth Demon Puppets meningkat, Xiao Yan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengah-tengah mereka. Dia tidak bergerak, ekspresinya tegas saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius berlama-lama di sekitar tubuhnya. Teguk-tegukan, sebuah suara misterius dipancarkan dari kolam petir sekitarnya pada saat ini. Banyak lapisan energi yang luar biasa megah berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan seperti kain. Akhirnya, mereka dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak bergerak sedikitpun saat menghadapi energi liar dan kejam ini. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang memungkinkan energi agung mengalir deras ke dalam dirinya. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir, pusaran petir setinggi seribu kaki terbentuk di atas kepala Xiao Yan. Usaran berputar dengan cepat saat energi yang tidak terkendali melonjak ke sana. Bang-bang! Usaran petir berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh petir yang terang. Melihat dari kejauhan tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan belaka. Usaran petir menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya, tiba-tiba berhenti. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Pada saat yang sama, petir yang ada di sekitar tubuh Xiao Yan memasuki kulitnya di tengah beberapa suara, derek. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya berkedut setelah pusaran dan kilat menghilang. Sesaat kemudian dia perlahan membukanya. Bang! Petir seperti zat tiba-tiba melesat dari mata Xiao Yan saat dia membukanya. Itu seperti naga besar saat raungan merobek banyak sambaran petir. Itu dengan liar bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir, perlahan menghilang. Hah! Petir meledak secara eksplosif seperti naga besar. Pada saat yang sama, napas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Pada saat ini, masih mungkin untuk samar-samar melihat beberapa busur listrik melompati wajah dan jubahnya. Douzun bintang lima ya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatannya yang telah meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar terangkat di wajahnya. Tidak disangka dia berhasil maju di dalam kolam petir. Tempat ini memang tempat berharga yang diberkati. Sekarang Xiao Yan adalah bintang lima Douzun. Dia seharusnya bisa mencapai kekuatan tingkat bintang ketujuh jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Kekuatan ini, bersama dengan api surgawi dan mantra api, berarti bahwa Xiao Yan tidak perlu takut bahkan jika dia bertabrakan langsung dengan bintang tujuh Douzun. Jika saya bertemu dengan Tianzun ke-9 lagi, saya mungkin bisa membunuh orang itu jika saya bergandengan tangan dengan boneka. Kilatan sengit berkedip di mata Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Tubuh 10 boneka setan bumi saat ini telah berubah menjadi warna kuning kemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi boneka setan langit. Haha, hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja akan memeriksa 10 boneka setan langit ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat kebagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat intens dipancarkan dari tempat itu. Bisakah aku salah merasakan? Xiao Yan mengamati daerah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia merajut alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiao Yan baru saja bergumam pada dirinya sendiri ketika badai tak terlihat melesat dari dalam kolam petir. Petir yang menakutkan dimusnahkan hampir seketika dimanapun angin ini lewat. Angin yang menakutkan, bulu-bulu di sekujur tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri ketika dia merasakan angin tak kasat mata ini. Chi, sementara kulit di kepala Xiao Yan terasa mati rasa, adalah mungkin untuk melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah di mana angin bertiup. 10 petir hitam gelap yang mengerikan mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya meledak ketika dia melihat petir hitam gelap yang sangat besar. Dia mengembalikan 10 boneka setan langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih.